Intro Didirikan pada 3 Oktober 1995, Indonesia Power adalah anak perusahaan PT. PLN Persiru yang memiliki keunggulan dalam operasi pembangkit listrik serta pemeliharaan dan pengembangan pembangkit listrik. Saat ini, Indonesia Power sudah memiliki berbagai macam unit pembangkit dengan berkapasitas total 14.338,71 MW. Unit-unit pembangkit ini dikelola melalui 5 unit pembangkitan, 3 unit pembangkitan dan jasa pembangkitan, 1 unit jasa pemeliharaan, serta 6 unit jasa pembangkitan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di antara pusat listrik tenaga gas UAP yang dikelola Indonesia Power, salah satunya adalah unit pembangkitan Semarang. Unit ini memiliki 3 jenis pembangkit, yakni pusat listrik tenaga UAP, pusat listrik tenaga gas, serta pusat listrik tenaga gas dan UAP dengan kapasitas total 1.408,93 MW. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tumbuh di tengah masyarakat, Indonesia Power terus berupaya memberikan kontribusinya bagi pembangunan masyarakat melalui serangkaian program pembangunan dan pemberdayaan yang dinamakan InPowerCare. Adanya program InPowerCare, saat ini, Indonesia Power telah memiliki berbagai program unggulan CSR dan keaneka ragaman hayati yang tersebar di masing-masing unit Indonesia Power. Bekerja sama dengan sejumlah instansi, Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang memberikan bantuan melalui program budidaya rumput laut dan ikan bandeng. Berlokasi dekat Outfall Unit Semarang, membuktikan bahwa waste treatment Indonesia Power ini tidak membahayakan bagi budidaya rumput laut dan ikan bandeng. Kan kita di wilayah industri, dari pabrik itu banyak, Pak. Tidak cuma satu instansi yang mengeluarkan limbah kan kayak gitu. Oleh karena itu, adanya bandeng dan rumput laut ini, mungkin dari perusahaan sendiri mau membuktikan bahwa di waste treatment shower sendiri itu tidak mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan, kayak gitu. Dan ternyata pun terbukti, Pak. Kita menanam, selama penanaman, mungkin sedikit kendala kalau ada ikan mati 1, 2, itu wajar, Pak. Cuma kalau sudah kayak gini, kan sudah membuktikan bahwa limbah yang dikeluarkan oleh waste treatment shower sendiri, itu tidak terlalu berdampak di lingkungan itu sendiri. Selain itu, Indonesia Power bersama kelompok studi ekosistem mangrove telah berhasil menginisiasi kampung batik mangrove Semarang. Kain batik dengan label batik mangrove ini telah dipasarkan ke berbagai kota. Sedangkan motif batik listrik digunakan sebagai seragam batik perusahaan di seluruh unit Indonesia Power. Untuk motif-motif yang kita buat, terutama dari motif PLN-nya itu cukup luar biasa. Memang motifnya juga unik. Dan ini baru pertama kali kita di Semarang untuk pengembangan batik mangrove dengan menggunakan bahan baku limbah dari Propagol itu sendiri. Sejalan dan misinya untuk menjadi Green Power Plant, Indonesia Power fokus pada pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Di antara PLTA yang dikelola oleh Indonesia Power, salah satunya adalah pusat listrik tenaga air di unit pembangkitan Merica. Unit pembangkitan Merica adalah pusat listrik tenaga air atau PLTA dengan sistem madu, kolam tandon dan aliran sungai dengan kapasitas total hingga 310 MW. Pembangkit jenis ini ramah lingkungan karena tanpa melalui proses pembakaran sehingga tidak menghasilkan emisi udara. Sejak 2009, Indonesia Power Unit Pembangkitan Merica mengadakan sekolah konservasi lapangan yang diperuntukkan bagi para petani kopi di sekitar unit pembangkit. Bantuan yang dari PT Indonesia Power, Alhamdulillah pada saat ini itu termasuk tepat sasaran yang terutama yaitu bagi kelompok tanisi dan milia yang keduanya adalah untuk masyarakat dosa gigang. Kemarin pada tahun 2014, itu sekelompok tanisi dan milia hasilnya 7 ton. Mulai tahun 2015, ini belum selesai paninya, sudah mencapai 8 ton. Inilah termasuk penghasilan kopi yang bagus. Selain memanfaatkan air sebagai sumber tenaga pembangkit listrik yang ramah lingkungan, Indonesia Power juga membangun sejumlah pusat listrik bertenaga panas bumi atau biotermal, salah satunya di unit pembangkit Kamujang. Unit pembangkitan dan jasa pembangkitan Kamujang saat ini memiliki 7 unit pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan kapasitas total 375 MW. Keberadaan PLTP Kamujang juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya program-program pembinaan seperti pelatihan budidaya jamur yang diadakan oleh Indonesia Power Unit Kamujang. Sampai hari ini, kita intinya bisa bertahan di budidaya jamur dari mulai nol kita nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kita sama sekali nggak bisa. Kita buat satu program pemberdayaan budidaya jamur sampai hari ini bisa dan juga jamur diolah menjadi satu produk. Jadi tidak hanya kita jual mentah, juga kita bisa keringkan dengan crispy jamur, sate jamur, jadi berbagai macam pangan olahan jamur. Komitmen Indonesia Power sebagai Green Power Plan juga diwujudkan dengan tema Hijau Indonesia Power yang menekankan bahwa seluruh aktivitas produksinya berjalan dengan dampak yang minimum terhadap lingkungan. Seperti yang diterapkan pada beberapa unit jasa pembangkitan Indonesia Power, salah satunya adalah unit Pelabuhan Ratu. Unit jasa pembangkitan Pelabuhan Ratu mengelola operasi dan pemeliharaan pusat listrik tenaga uap dengan kapasitas total 3x350 MW. Di PLTU Pelabuhan Ratu, semua limbah cair dari proses pembangkitan diolah untuk digunakan kembali pada sejumlah fasilitas, serta adanya sistem pemantau emisi udara dan elektrostatik presipitator yang berfungsi menangkap limbah debu hingga 99%. Untuk mengoptimalkan upaya ini, PLTU Pelabuhan Ratu juga telah melakukan pembibitan dan penanaman pohon di sekitar pembangkit, sehingga emisi udara dari proses produksi listrik dapat diminimalkan. Sebelum ada bantuan dari Indonesia Power, dulu tempat ini gersang. Istilahnya banyak pohonan liar. Pohon-pohon ini pohon-pohon liar lah. Tapi Alhamdulillah setelah adanya bantuan dari Indonesia Power, sekarang istilahnya di daerah sini agak terurus. Seperti sekarang ada pohon mangga, terus ada sedikit mungkin lebih dari bantuan itu saya gunakan untuk setelahnya biar daerah sini enggak terkena busuran air atau kekisahan air. Dalam pelaksanaan kegiatan InPowerCare tersebut, Indonesia Power telah mengimplementasikan ISO 26000 sebagai panduan CSR perusahaan yang telah diakui dari lembaga sertifikasi internasional. Terbukti Indonesia Power telah mendapatkan banyak penghargaan di antara lain GKPM Award, Indonesia CSR Award, Indonesia Green Award, MDGS Award, dan penghargaan lainnya. Indonesia Power menyadari pentingnya lingkungan dalam menopang keberlanjutan bisnisnya. Karena itu, Indonesia Power akan terus melakukan program-program pembangunan masyarakat dan pengembangan teknologi ramah lingkungan menuju Indonesia Power yang hijau dan bersahabat dengan lingkungan. sesuai dengan brand lainnya, exploring sustainable power into the green community.